Setelah meninggalkan kehidupan Panah sebagai pemilik toko, Han Lee kembali ke guanya. Saat memasuki gua tempat tinggalnya, dia segera membawa banyak bahan penyempurnaan alat ke dalam ruangan tersembunyi. Dan meletakkan formasi sihir kecil untuk menyembunyikan perubahan ki-spiritual. Karena itu, itu sangat cocok untuk digunakan Han Lee saat dia memperbaiki harta sihirnya. Dia nggak mau orang lain mengganggunya saat dia berada di tengah proses penyempurnaan. Han Lee diam-diam bermeditasi di ruangan tersembunyi selama 3 hari penuh, sehingga roh dan kekuatan sihirnya berada dalam kondisi puncak sebelum memulai penyempurnaan. Pertama, dia mengeluarkan kotak pasta geok dari kantong penyimpanannya, dan dengan lembut meletakkannya di depannya. Dia kemudian membuka kotak itu, memperlihatkan 6 batang bambu petir surga. Han Lee dengan serius menatap bambu itu, dan menarik nafas dalam-dalam, sebelum menyentuh batang bambu hijau. Bambu petir surgawi sepanjang kaki, tiba-tiba terbang keluar dari kotak dan dengan cepat berhenti, mengambang tanpa gerak di depan dadanya. Dengan ekspresi serius, Han Lee membentuk gerakan mantra dengan tangannya, menyebabkan cahaya berkilau, mengalir di sekitar wajahnya secara bertahap, membentuk lapisan cahaya biru. Saat cahaya biru semakin padat, Han Lee membuka mulutnya, dan menyemburkan benang tipis api inti biru ke arah bambu petir surgawi di depannya. Sebuah busur petir emas hamar muncul dari bambu, dengan paksa menghentikan nyala api inti biru mendekat lebih dekat. Mata Han Lee berbinar karena pertimbangan. Nyala api inti biru segera tumbuh beberapa kali lebih tebal, dan menyelimuti bambu dan petirnya, memulai proses pemurnian yang panjang. Menggunakan api inti seseorang, menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Tapi untungnya, Han Lee sudah siap. Saat dia melepaskan api intinya, dia memegang batu roh biru tua dan menyerap ke spiritualnya. Ketika batu roh mulai habis, dia dengan santai mengeluarkan pil obat dan menelannya. Meskipun pil obat tidak segera berubah menjadi kekuatan sihir, itu berisi sejumlah besar kekuatan spiritual yang memberi Han Lee ketenangan pikiran dalam melakukan proses pemurnian. Setelah tiga hari berlalu, petir dari bambu petir surgawi telah menghilang karena kurangnya kekuatan spiritual dari tubuh utamanya. Tanpa apapun yang tersisa untuk menghalangi api inti biru, Han Lee memulai proses peleburan bambu petir surga. Setelah beberapa hari, bambu mulai menunjukkan tanda-tanda larut. Bagian dari batangnya mulai memancarkan cahaya redup. Melepaskan tetesan-tetesan kecil cairan beraneka warna yang padat banyak sekali. Lebih dari sepuluh hari kemudian, bambu petir surgawi akhirnya dibersihkan dari semua kotorannya. Meninggalkan cairan hijau tua terkonsentrasi sebesar kepalan tangan. Tampaknya sangat padat. Setelah melihat sejumlah kecil cairan itu, Han Lee hanya bisa menghalang nafas panjang. Dia harus melakukan sedikit usaha hanya untuk menyempurnakan bambu petir surgawi. Han Lee kemudian mencabut nyala api intinya dan menyingkirkan batu roh di tangannya. Setelah itu, dia mengulurkan sepuluh jarinya dan menembakkan sepuluh benang tipis kis spiritual dari jari-jarinya. Menembus ke dalam cairan hijau. Segera setelah itu, Han Lee mulai menggeser jari-jarinya. Menyebabkan benang roh berputar dan mengubah bentuk cairan bola. Di bawah manipulasi benang roh, bola kecil cairan hijau dipisahkan dari tubuh utama yang melayang di dekatnya. Bola kedua dipisahkan, lalu bola ketiga dan seterusnya. Setelah Han Lee menyelesaikan pembagian cairan terakhir, ada dua belas bola cairan hijau berukuran sama yang disusun menjadi lingkaran. Han Lee sedikit menyipitkan matanya dan mengguncang jari-jarinya memotong sepuluh benang roh. Dia kemudian menepuk kantong penyimpanannya dan dua belas seberkas cahaya putih terbang keluar berhenti di bawah cairan bola hijau yang mengambang. Cahaya putih memudar dan memperlihatkan dua belas kotak kecil dibuat dengan sempurna dari batu kiyok putih tetapi hanya berukuran beberapa inci. Dengan gelombang cahaya dari lengan bajunya, semua kotak kiyok terbuka. Han Lee kemudian mengucapkan jatuhkan, menyebabkan bola-bola hijau berisi cairan jatuh ke dalam kotak masing-masing. Setelah menyegel kembali semua kotak, Han Lee akhirnya bisa bersantai. Bahkan dengan bantuan batu roh dan pil obat, kekuatan sihirnya telah benar-benar habis. Karena itu, Han Lee diam-diam bermeditasi selama beberapa hari untuk kembali ke kondisi puncaknya sebelum melanjutkan penyempurnaan batang bambu petir surgawi lainnya. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Han Lee akhirnya berhasil memurnikan semua bambu petir surgawi menjadi cairan yang sangat murni. Setelah beberapa saat beristirahat, Han Lee mulai menempatkan formasi mantra yang sangat rumit di kamar tersembunyi. Han Lee gak tahu nama formasi sihir ini, dia hanya tahu bahwa itu diperlukan untuk memperbaiki pedang bambu awan. Metode perbaikan di halaman emas telah menyebutkan berulang kali bahwa itu benar-benar harus disiapkan. Akibatnya, Han Lee sangat berhati-hati saat menyiapkan formasi, meskipun udah terbiasa dengannya setelah berlatih menyiapkannya beberapa kali di masa lalu. Lagipula, satu kesalahan dalam simbol dapat menyebabkan sejumlah kesalahan terjadi selama perbaikan. Karena itu, Han Lee membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyelesaikan formasi. Hanya setelah mengujinya dengan menempatkan beberapa batu roh kelas menengah di sekitarnya dan merasa bahwa formasi tersebut bekerja seperti yang diharapkan, Han Lee akhirnya bisa santai. Han Lee gak segera mulai memperbaiki harta ajaibnya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk meninggalkan kamar tersembunyi untuk sementara waktu. Setelah terus menggunakan api intinya selama setengah tahun dan mempertahankan konsentrasi penuh hingga sekarang, Han Lee merasa sulit untuk melanjutkan, bahkan sebagai kultifator formasi inti. Dia membutuhkan perubahan kecepatan, karena langkah selanjutnya adalah yang paling penting dalam proses pemurnian harta karun ajaib. Setelah Han Lee meninggalkan ruangan, dia menemukan kejutan yang cukup menyenangkan. Walaupun gak memakan rumput rok pelangi secara teratur, kumbang pemakan emas akhirnya mulai melahap satu sama lain sekali lagi. Sejak kumbang pemakan emas berjumlah beberapa puluh ribu, sulit untuk membuat mereka bertelur lebih banyak dan berevolusi menggunakan rumput rok pelangi dalam jumlah kecil. Selain itu, sebagian besar cairan hijaunya dalam beberapa tahun terakhir telah dihabiskan untuk mematangkan bambu petir surgawi. Seharusnya, gak mungkin kumbang pemakan emas mengalami perubahan apapun. Namun, setelah pematangan bambu petir surgawi selesai, Han Lee memfokuskan jiwa bengkok pada pembiakan kumbang. Bagaimanapun, Han Lee masih menyimpan harapan besar terhadap serangga eksotis itu. Setelah jiwa bengkok memberitahu Han Lee, dia segera menuju ke ruang serangga kumbang pemakan emas. Yang masih hidup memiliki bintik emas yang menutupi kurang dari setengah cangkang mereka. Dia mengira bahwa generasi berikutnya akan memiliki konsentrasi bintik emas yang sedikit lebih besar. Tapi saat Han Lee menatap beberapa saat lagi, ekspresi bahagianya menghilang dan digantikan dengan cemberut. Pada tingkat ini, kecil kemungkinannya bagi kumbang pemakan emas untuk berevolusi menjadi emas sepenuhnya. Setelah setiap evolusi, jumlah mereka meningkat beberapa kali lipat. Seperti halnya jumlah rumput rok pelangi yang diperlukan untuk evolusi berikutnya. Karena cairan hijaunya, nggak bisa menghasilkan begitu banyak rumput rok pelangi. Mustahil bagi sejumlah besar kumbang pemakan emas untuk berevolusi sekaligus. Butuh waktu yang sangat lama dan nggak diketahui sebelum evolusi berikutnya menjadi mungkin. Han Lee tenggelam dalam pikirannya saat dia berdiri di luar ruang serangga. Sepertinya, dia harus fokus pada pembiakan hanya sebagian dari mereka. Jika tidak, dia mungkin nggak akan pernah memiliki kesempatan untuk memiliki kumbang pemakan emas yang sepenuhnya emas. Dengan pemikiran itu, Han Lee tiba-tiba mengambil keputusan. Namun, ini harus dilakukan. Setelah kumbang pemakan emas berdelur, Han Lee hanya bisa menundanya untuk saat ini dan fokus pertama pada pemurnian harta sihirnya. Karena itu, Han Lee beristirahat selama sebulan penuh sebelum akhirnya memutuskan hari apa dia akan bertindak. Dia pertama kali menyalakan dupa di kamar tidurnya dan berdoa selama dua hari. Menyebabkan hatinya memasuki keadaan tenang. Dia kemudian kembali ke ruang tersembunyi dan berdiri di tengah-tengah mantra formasi. Dengan ekspresi serius, dia mengangkat tangannya sambil menjatuhkan beberapa puluh kotak dari bambu petir surgawi yang halus ke formasi sihir. Tampaknya dalam pengaturan tertentu. Setelah itu, semua jenis kotak terbang keluar dari kantong penyimpanannya secara berurutan dan jatuh di depan Han Lee dengan tutup terbuka, mengungkapkan bahan tambahan yang dia peroleh. Setelah melihat materi ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersilah dengan mata tertutup, perlahan memasuki keadaan meditasi. Sekitar 15 menit kemudian, Han Lee membuka matanya dengan tubuh tertutup kabut cahaya biru. Saat kabut muncul, batu roh yang tertanam dalam formasi mantra mulai bersinar dengan menyilaukan dan mengeluarkan dengungan rendah. Meskipun tubuh Han Lee tetap tidak bergerak, jari-jarinya dengan cepat bergeser, mengeluarkan bola halus dari bambu petir surgawi dari kotak mereka. Kemudian dengan serangkaian desahan, pilar cahaya setebal mangkuk keluar dari formasi, menyelimuti cairan bola dan sepenuhnya membatasi pergerakan mereka. Han Lee menutup matanya sekali lagi setelah melihat itu, dan dengan tenang melepaskan perasaan spiritualnya yang kuat, membawa pilar cahaya di bawah kendalinya. Pilar cahaya tiba-tiba tampak hidup dan mulai berkedip, sambil terus-menerus mengubah warnanya. Pemandangan aneh itu berlanjut sampai pilar cahaya akhirnya cocok setelah sejumlah perubahan yang gak diketahui. Setelah perubahan warna terakhir terjadi, semua pilar cahaya berwarna merah menyala, memberikan kontras yang lebih kuat dengan cairan hijau jambrut memikat yang terkandung di dalamnya. Masih tanpa ekspresi, Han Lee membuka mulutnya dan meludahkan benang api inti hijau tua menuju salah satu pilar cahaya. Pilar cahaya terbakar dengan liar, menjadi pilar api merah dalam sekejap. Han Lee terus melepaskan nyala api inti tanpa ragu-ragu sedikitpun, menyalakan semua pilar cahaya. Akhirnya ada 72 pilar api setinggi 6 meter yang memenuhi ruangan tersembunyi itu dengan cahaya merah yang menyilaukan. Han Lee mengelan akas lembut. Sehubungan dengan kekuatan api, nyala api inti jauh lebih kuat daripada pilar api yang mencolok ini. Sayangnya, api yang lebih kuat, gak sedikitpun lebih baik dalam penyempurnaan pedang terbang. Dengan demikian, tampaknya dia gak punya pilihan, selain untuk sementara melukai origin kinya dan menyanyiakan sebagian besar kekuatan intinya. Menghentikan pikiran suram ini, Han Lee menggunakan indera spiritual dan kekuatan formasi untuk mempengaruhi cairan hijau di dalam pilar api agar perlahan-lahan mengalami perubahan. Bentuk bulatnya menjadi lebih panjang dan tipis sedikit demi sedikit. Setelah itu, mereka membentuk inti awal sebuah pedang masing-masing panjangnya 5 inci. Meskipun ini cukup mudah untuk dijelaskan, Sebenarnya, Han Lee membutuhkan satu hari penuh untuk mengontrol fokus membentuk 72 bola cairan hijau berkilau di dalam pilar api menjadi bentuk pedang. Han Lee mengelan nafas moram dan mengendurkan konsentrasinya. Segera setelah itu, dia merasakan kepalanya sedikit sakit dan gak bisa menahan senyum pahit sebagai tanggapan. Bahkan dengan perasaan spiritual sekuat milik Han Lee, secara bersamaan mengendalikan pembentukan 72 pedang terbang, hampir gak mungkin. Meskipun dia hampir selesai dengan tahap pembentukan yang berpusat di sekitar indera spiritualnya, Han Lee gak berani untuk bersantai. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, menyebabkan pilar api berketip beberapa kali sebelum tiba-tiba menghilang. Hanya pedang kecil berwarna hijau zambrut yang tersisa melayang di udara. Saat tangan Han Lee kabur karena gerakan, banyak pedang kecil perlahan terbang ke arahnya dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Melihat bahwa 72 pedang telah berkumpul di dekatnya, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah memadatkannya menjadi bola darah yang seukuran telur. Di bawah kendali Han Lee, dia meneteskan beberapa tetes darah ke masing-masing pedang. Begitu tetesan esensi darah menyentuh pedang terbang, mereka dengan cepat meresap ke dalamnya dan menghilang tanpa jejak. Setelah menyelesaikan ini, Han Lee mengetukkan sekotak bubuk perak di lantai dan segera menyebarkannya. Bubuk itu tersebar merata di antara pedang menyebabkannya menjadi perak berkilau. Setelah itu, Han Lee melanjutkan dengan sekotak tebu hitam halus. Kemudian, Han Lee dengan hati-hati mengikuti instruksi penyempurnaan. Terus menambahkan bahan tambahan ke 72 inti pedang. Setelah itu, dia menyelimuti pedang menjadi pilar api sekali lagi dan menyempurnakannya sekali lagi. Kali ini, Han Lee tidak perlu secara bersamaan memperbaiki semua pedang terbang sekaligus dan sangat berhati-hati untuk mengasahnya dalam set kecil. Kemudian, sesuai dengan apa yang dijelaskan di halaman emas, Han Lee mengukir formasi mantra miniatur yang tidak sepenuhnya dia pahami pada masing-masing pedang dengan indera spiritualnya. Han Lee akhirnya meninggalkan ruangan tersembunyi itu dua bulan kemudian. Meski penampilannya kuyuh, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Begitu dia memikirkan 72 pedang bambu awan yang telah diserap ke dalam tubuhnya, Han Lee tidak bisa menahan senyum, tidak bisa menahan kegembiraannya. Untuk menyempurnakan kumpulan harta ajaib ini, dia telah menghabiskan 20 tahun untuk menyempurnakannya dengan cermat tanpa cacat. Meskipun dia belum menguji kekuatan dari harta sihir itu, dia yakin bahwa setelah mengasuhnya beberapa saat, bahkan satu pedang pun akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi harta sihir umum seperti belati kecemerlangan hijau. Saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, jiwa bengkok memberitahu dia melalui perasaan spiritualnya, bahwa kumbang pemakan emas telah bertelur, membuat Han Lee semakin gembira. Han Lee kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat dan memulihkan diri selama sehari. Sebelum menuju ke ruang serangga, sebagian besar ruangan dipenuhi telur putih berkilau dari kumbang pemakan emas. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuat ruang serangga lain di samping yang pertama. Dia kemudian meletakkan roh besar yang mengendalikan formasi sihir di ruang serangga baru dan meneteskan sejumlah besar esensi darah ke formasi. Setelah itu, dia memindahkan sebagian besar telur serangga ke dalam formasi mantra di ruang serangga baru dan melanjutkan dengan upacara pengendalian roh. Sedangkan untuk ruang serangga asli, dia meninggalkan seribu telur kumbang dengan aura paling kuat di dalamnya. Setelah selesai, Han Lee akhirnya santai. Sementara dia memulihkan kultifasinya, dia memutuskan untuk mengunjungi beberapa kultifator formasi inti terdekat yang telah dia kenal. Sementara Han Lee membenamkan dirinya di dunia panah. Serangkaian peristiwa besar telah terjadi di seluruh laut bintang tersebar. Menyebabkan ketidaknyamanan dan kekacauan, peristiwa paling berpengaruh di antara mereka adalah bagaimana enam istana bersatu dan delapan kekuatan lainnya mengalami pemberontakan tiba-tiba oleh bawahan dan murid mereka. Mengganti pemimpin asli dengan seseorang yang sebelumnya nggak dikenal. Ada peristiwa lain di mana beberapa sekte kecil yang biasa-biasa aja dimusnahkan dan harta mereka disita. Selama beberapa waktu itu, kekuatan laut bintang tersebar secara bersamaan menarik kembali orang-orang mereka dan saling memelototi dengan curiga. Yang paling mengerikan di antara peristiwa-peristiwa itu adalah ketika pada waktu yang nggak diketahui petapa bintang surgawi telah mengalami reaksi kultivasi. Dikabarkan bahwa mereka telah lumpuh total. Ketika rumor itu mulai menyebar, keributan tiba-tiba muncul. Hampir semua orang yang peduli dengan masalah itu sepertinya menunggu istana bintang surgawi untuk mengatasi rumor itu. Tapi yang membuat semua orang heran, istana bintang surgawi nggak membenarkan atau menyangkal rumor itu. Membuat rumor itu semakin membesar, menyebar ke seberang laut bintang tersebar. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan ambisius dan tersembunyi mulai bergerak. Ada beberapa yang merencanakan gerakan tersembunyi dan yang lainnya mulai membentuk aliansi jahat. Namun nggak lama setelah rumor tersebut menyebar, kekacauan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah semuanya telah kembali normal. Tetapi para kultifator yang lebih jeli tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ketika Hani mengunjungi tetangganya, mereka semua mengungkapkan sedikit kekhawatiran selama obrolan mereka. Namun, Hani sama sekali nggak peduli tentang semua itu. Terlepas dari apakah istana bintang melanjutkan pemerintahan mereka atas laut bintang tersebar, atau kekuatan lain muncul untuk menggulingkan mereka, itu nggak ada hubungannya dengan dia. Dia adalah seseorang yang menapaki jalur sendiri sebagai seorang kultifator tunggal. Selama dia berhati-hati dan nggak melipatkan dirinya dalam kekacauan, dia akan berhasil. Sesuai dengan rencana Hani, dia akan menghabiskan beberapa tahun ke depan, memelihara pedang terbangnya dan menyempurnakan beberapa alat formasi yang relatif mengesankan sebelum menuju ke laut dan berburu beberapa binatang iblis kelas 6. Karena hanya pil obat yang dibuat dengan inti binatang iblis kelas 6 lah yang terbukti efektif dalam mengembangkan kultifasi-kultifator formasi inti. Dengan demikian, Hanli menghabiskan hari-harinya mempelajari ilmu penyempurnaan alat dan mantra formasi. Sambil bermeditasi di malam hari menggunakan nyala api intinya untuk perlahan-lahan meredam 72 pedang bambu awan yang disimpan di dalam tubuhnya. Nggak lama setelah dia memulai rutinitas ini, kumbang pemakan emas akhirnya menetas. Hanli memanggil kumbang dan dengan senang hati menyimpannya ke dalam beberapa kantong makhluk roh bermutu tinggi. Karena kumbang telah mengenalinya sebagai tuan mereka, mereka mematuhi panggilannya. Selama waktu luang Hanli, dia perlahan melatih mereka agar berguna saat menghadapi musuh nanti. Hanli sepenuhnya puas dengan kehidupan kultifasi yang damai dan mantap. Sejak dia mencapai formasi inti, dia mulai mengarahkan pandangannya pada ranah jiwa baru lahir, merenungkan apakah suatu hari dia akan mencapai ketinggian seperti itu atau tidak. Tapi suatu hari ketika Hanli sedang menempa pedang terbangnya di rumahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia perlahan berjalan keluar dari kediamannya. Seorang pria berusia 40 tahun yang memiliki penampilan lembut, halus dengan kulit putih, mata ramping, dan alis panjang, telah muncul di luar kediaman goanya. Maaf mengganggu mu rekan Han. Ketika pria paruh bayah itu melihat Hanli muncul, dia menyapa dengan lembut. Kakak Jin, bagaimana Anda meluangkan waktu untuk mengunjungi tempat tinggal saya yang sederhana? Silahkan masuk. Hanli gak berani menunda, dan segera memberi hormat sebelum mengundang pria paruh bayah itu ke dalam. Orang itu adalah Jin King, salah satu kultifator formasi inti yang tinggal di dekatnya. Dia adalah orang yang jujur dan telah memberi Hanli beberapa petunjuk tepat setelah dia memasuki formasi inti. Dia bisa dianggap sebagai teman terdekat Hanli saat ini. Ketika Hanli terakhir kali berkunjung ke rumahnya, dia gak menemukan Jin King di rumahnya, dan kemudian mengetahui bahwa kultifator Jin belum kembali dari beberapa tahun terakhir perjalanannya. Hanli secara alami merasa senang dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Tidak perlu, saya hanya ingin mengatakan beberapa hal sebelum saya harus pergi dan mengurus masalah lain. Jin King menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tolong jangan ragu untuk berbicara, sodara Jin. Aku mendengarkan. Hanli berkata. Jin King mengungkapkan sedikit senyuman dan pelahan berkata. Gak lama setelah saya kembali, saya mendengar dari rekan kultifator terdekat bahwa rekan Han telah menghabiskan beberapa tahun terakhir ini dengan rajin mempelajari ilmu mantra formasi dan memperoleh beberapa kesuksesan di bidang itu. Saya mengucapkan selamat yang tulus. Kebetulan, saya menemukan masalah sulit untuk menghapus batasan mantra formasi. Jadi saya datang ke sini untuk meminta bantuan rekan Han. Saya harap Anda gak menolak. Hanli menatap kosong sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi tenang. Batasan? Apa kamu tahu jenis apa? Tolong lihat ini. Jin King gak memberinya jawaban. Malah dia mengeluarkan sesuatu dari kantong penimpanannya dan menyerahkannya kepada Hanli. Hanli melihat bahwa itu adalah motiara putih seukuran ibu jari. Apa ini? Hanli memandang Jin King dengan heran. Rekan Han akan tahu apa itu begitu menuangkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya. Jin King terkekeh dan mengungkapkan ekspresi misterius. Hanli mengerutkan kening dan dengan enggan menuangkan sedikit kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Detik berikutnya, motiara bersinar dengan cahaya putih yang menilaukan. Jika manusia panah melihat cahaya itu, mereka akan dengan paksa mengalihkan pandangan mereka karena takut menjadi buta. Tetapi bagi seorang kultifator formasi inti seperti Hanli, dia melihatnya sebagai cahaya putih biasa. Sebagai hasil dari pemeriksaannya, ekspresi Hanli sedikit berubah. Pada saat itu, sesuatu muncul di dalam motiara. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk menenggelamkan indah spiritualnya lebih dalam ke dalam motiara. Setelah beberapa waktu berlalu, dia memasang ekspresi serius. Hanli menarik indah spiritualnya dan menarik nafas dalam-dalam sebelum melihat Jin King dan bertanya, teruntuhan kultifator kuno. Saya tidak terlalu yakin. Namun, menurut pengalaman saya, hanya seorang kultifator kuno yang mampu membuat peta menggunakan metode kuno seperti itu. Jin King mengungkapkan sedikit kegembiraan dan berbicara dengan sedikit tergesa-gesa. Hanli mengangguk menyimpan informasi penting dalam motiara dan cangkang adalah sesuatu yang umum dilakukan oleh para kultifator kuno laut bintang tersebar. Adapun motiara itu berisi sesuatu yang menyerupai peta. Setelah beberapa saat, Jin King melanjutkan, motiara ini ada dua. Bersama-sama, mereka membentuk peta lengkap. Saya bersama dengan rekan kultifator lainnya menemukan ini di sebuah toko kecil. Pada saat itu, mereka dijual dalam bentuk kalung bersama dengan motiara biasa lainnya. Saat itulah, kami masing-masing mengambil motiara secara terpisah dan sepakat untuk mencari lokasi bersama. Dengan apa yang kamu katakan, kamu pasti sudah menemukan lokasi yang dijelaskan di peta ya? Hanli bertanya termenung sambil membelai dagunya. Betul sekali. Kami menghabiskan waktu lima tahun untuk mencarinya dan baru saja menemukannya. Tapi sayangnya, itu terhalang oleh penghalang besar. Karena kami tidak memiliki pemahaman sedikitpun tentang mantra formasi, kami hanya bisa kembali dengan kecewa. Namun, kami memutuskan bahwa saat kembali, kami masing-masing akan mengundang ahli mantra formasi untuk membantu mempecahkan penghalang. Rekan Han juga tahu bahwa sangat sedikit di antara kita para kultifator nakal yang mempelajari ilmu mantra formasi. Karena itu, saya hanya bisa datang kepada Anda dan tanpa malu-malu meminta bantuan. Rekan Han, silakan merasa tenang. Selama Anda dapat menghancurkan formasi, kami akan memberi Anda sebagian dari hadiah, terlepas dari apapun yang berada di dalam reruntuhan kuno. Jin King melihat bahwa Hanli sedikit ragu-ragu dan buru-buru memberikan penjelasan disertai dengan janji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!